Intro Hai teman-teman, semangat pantun rohani untuk hari ini Dengan Hia dan Feby di Surabaya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Injil hari ini Rabu 16 September 2020 Diambil dari Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35 Karena sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini Yesus mendapati bahwa masyarakat pada saat itu masih berada pada tahap kekanak-kanaan Yang suka nyinyir dan harus dipenuhi semua keinginannya Sehingga mereka menuntut orang lain untuk menari ketika mendengar suara seruling Dan menangis ketika mendengar hidup duka Masakannya sedap karena kaya bumbu Selain itu masaknya memakai hati Kami meniup seruling bagimu Tetapi kalian tidak menarik Masyarakat pada saat itu cenderung mencari kesalahan orang lain Dan menilai segala sesuatu dari apa yang tampak di permukaan Sehingga dengan mudah menuduh Yohanes Pembaptis Sebagai kerasukan setan Ketika tidak makan roti dan minum anggur Dan sebaliknya ketika Yesus makan dan minum Ia pun disalahkan sebagai pelahap dan peminum Ke Papua cari burung cendrawasi Setelah dapat tidak bisa dibawa Walau hebat tapi bila tanpa kasih Aku sama sekali tidak berguna Bapak, ibu dan saudara-saudariku Yang dikasihi dan mengasihi Allah Apa yang dilakukan Yesus Menghadapi komunitas Seperti orang farisi ini Yesus tetap mewartakan Dan melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan Dengan tetap makan dan minum Dengan pemungut cukai Dan orang berdosa Karena memang untuk itulah Ia hadir ke dunia Bermacam-macam sikap saat pandemi Yang jelek tidak usahlah ditiru Kasih setiamu Tuhan Sertai kami Seperti kami berharap kepadamu Yesus memiliki prinsip Hikmat dibenarkan oleh semua orang Yang menerimanya Dengan kata lain Meski orang-orang yang tidak suka Dengannya terus ingin Yesus tetap bekerja Dan bekerja Dan buah-buahnya lah Nanti yang akan lebih penting nilainya Mari kita senantiasa Mengupayakan Agar mampu Menjadi pribadi Yang diwasa Semoga Tuhan Memberkati usaha kita Terima kasih Terima kasih Berkat doang selamat menikmati